Video yang dirilis oleh pasukan darat Ukraina pada hari Selasa 8 Maret 2022 menunjukkan kendaraan Rusia yang hancur di wilayah Sumi. Prajurit Ukraina juga terlihat memeriksa kotak-kotak yang disita dengan amunisi dan memuatnya ke dalam truk. Dikutip dari Desan, Sumi, kota timur laut Ukraina sangat terpukul oleh serangan udara Rusia. Sedikitnya, 21 warga sipil termasuk dua anak-anak tewas dalam serangan udara Rusia di jalan perumahan di Sumi. Pada Senin malam, katakan terkejaksan regional dalam sebuah pernyataan pada Selasa. Hampir 3.500 warga sipil dievakuasi dari Sumi pada Selasa dibawa gencatan senjata sementara yang sebagian besar diadakan, kata gubernur regional Dimtro Sivitski dalam mewawancara yang disiarkan televisi. Sekitar 1.700 pengungsi adalah mahasiswa asing yang belajar di Universitas di Sumi. Katanya, seraya menambahkan gencatan senjata dilanggar sekali oleh penambakan di dekat pos pemeriksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!